oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan tutorialkan cara membuat strom PAC mosfet ya disini saya menggunakan 8 mosfet 4x9x4x9 ya dan ini bahan-bahannya saya tulis dulu disini ada 8 picis 8 picis resistor 10 ohm 8 picis dan disini ada 4 picis 4 picis ya resistor 100 ohm nah disini ada mosfet mosfet IRF Z44N ya ini ada 8 picis dan ini trapo trapo ini 5 ampere seperti video yang saya sebelumnya yang saya buat kemarin jika kawan-kawan mau membuat yang ini silahkan obrak-abrik channel saya cari disitu mungkin dia ada dibalik bantal atau dibalik guling atau kasur silahkan dicari di channel saya ya ini spektra punya udah ada disitu atau nanti jika kawan-kawan ini saya tulis atau saya cantumkan linknya di deskripsi video ini ya nah ini bahan-bahannya yang pertama-tama kawan-kawan harus tempelkan dulu ini mosfetnya ini ke pendingin ya dan dibaut seperti ini nanti kaki-kakinya saya apakan jadi yang penting kawan-kawan sediakan ini resistor 10 ohm 8 picis resistor 10 ohm eh 100 ohm ini ya 100 ohm 2 watt 2 watt yang ini setengah watt seperti itu ini IRFZ44N ini bisa lebih bagus lagi jika kawan-kawan gunakan IRF 3205 itu lebih bagus tentunya harganya juga lebih mahal ya oke selanjutnya kita akan merakit ini dulu ya kita gabungkan dulu mosfet sama resistor resistornya itu nanti yang terakhir kita sambungkan ke traponya ya oke mungkin videonya akan saya skip-skip karena durasinya nanti terlalu panjang oke selanjutnya oke selanjutnya kawan-kawan bisa menyambungnya seperti ini ini jadi kaki tengah ini kaki tengah atau drain dari mosfet ini kita paralel kita sambung jadi satu seperti ini ya ini step-stepnya ya ini seperti ini seperti ini nanti kita bikin dua seperti ini nah seperti ini ini ya ini dua sama ini ini saja yang ini belum saya pasang resistor nah kelanjutannya seperti ini kita pasang resistor 10 ohm tadi yang 8 tadi ini sisa 4 yang 4 sudah disini nongkrong disini seperti ini seperti ini di kaki gate ya di kaki gate kita pasang resistor nah disini nanti kita juga kita pasang resistor di kaki gatenya jadi dua ini sama nanti pemasangannya aja resistor ini dibulak-balik tidak apa-apa ya takutnya kemarin banyak yang tanya saya bikin kok meledos ya atau konslet atau pemasangan resistornya kebalik katanya kan saya bilang resistor itu tidak ada kutub positif negatifnya ya tidak seperti diuda ya walaupun punya gelang-gelang itu tidak harus gelangnya hadap kesini kesana dibulak-balik pun tidak apa-apa masangnya yang penting tidak salah kaki-kakinya ya kaki-kaki dari mosfet ini ya seperti ini kita bikin dua seperti ini jika perlu kawan-kawan mau screenshot silahkan cuma seperti ini ya jadi kaki yang pinggir pinggir sini pinggir sebelah sini semuanya dikasih resistor 10 ohm ya ini gunanya untuk membagi arus ya tegangannya biar semua dapat tegangan ini rata semua dapat oke selanjutnya kita uang-uang ini ujung-ujungnya ini basa apanya dual tidak bisa rapi bro esginya aja lah ya penting dulur-dulur paham nanti kita sambungkan aja empat ini empat ujungnya ini kita wal-wal basa apanya seperti ini ya mas bro nah seperti ini yang sini pun juga ya sama oke saya skip aja nanti selanjutnya kita tengok hasilnya oke oke mas bro nah seperti ini mas bro jadinya mas bro ya kita sambung jadi satu di resistor yang dapat gate ini nah yang satu pun juga seperti itu seperti ini seperti ini ini ya seperti ini selanjutnya ini resistor yang 100 ohm ini kita sambung ujungnya juga ini karena tadi 100 ohmnya ada empat ya ini kita bikin dua seperti ini oke yang satunya kita sambung ini ujungnya ini yang ada di solder ini kita sambung ke ujung ini ya ke ujung dari resistor yang kita gabung ini ya ini saya bikin seperti ini supaya kawan-kawan paham nanti kalau dibikin rapi itu kawan-kawan biasanya tidak paham susah memahaminya apalagi terutama kawan-kawan yang masih pemula ya nah seperti ini ya yang ini pun juga seperti itu ini yang ujungnya ini ini sebenarnya resistor yang biru ini tidak harus 100 ohm 2 watt pakai yang 220 ohm juga bisa dan resistor yang ini pakai tidak harus 10 ohm juga bisa tapi untuk kawan-kawan untuk mempermudah silahkan apa ya samakan seperti punya saya ini ya jadi resistornya cuma memakai 110 ohm ya untuk jumlah masing-masingnya tadi udah saya jelaskan di depan-depan nah sekarang kita sambungkan kaki apa ini namanya ini kaki sos kaki sos ini kita sambungkan jadi satu ini antara yang sebelah sama sebelah kita gabung begini ya oke biar kawan-kawan mudah menirunya ya oke saya skip lagi ya biar cepat ya nah bro seperti ini kita join kita sambung kaki apa ini sos sama kaki sos yang sebelah sini kita sambung ya ini kita sambung ya ini kita benggang aja dulu biar tidak mengganggu selanjutnya kita pasang apa ini kita hubungkan semua ini ke satu kawat ini biar gampang saya kurang pandai mengedit-edit video ya jadi dipotong-potong videonya usahakan nanti kalau kawan-kawan mau bikin apanya sodiranya yang kuat ya kalau ini untuk contoh aja oke selamat menikmati 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 selamat menikmati